Intro Ya terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening Pemirsa Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Reni Wijaya dari Panin Sekuritas Ya Mas Reni saatnya Anda sampaikan ini beberapa saham yang Anda jagokan Yang bisa memberikan cuan tentunya bagi investor maupun dreders Dalam menyikapi pelemahan dari indeks harga saham gabungan yang terjadi hari ini Silahkan apa saja ini Mas Ya mungkin untuk menghadapi indeks yang cenderung sideways Kita akan lebih prefer strategi back to the defensive gitu ya Jadi kita akan memilih saham-saham yang cenderung berada di sektor yang lebih defensif Itu contohnya di sektor consumer Kita menjagokan mungkin Unilever, ICBP dan juga INDF Mungkin tambahannya dari yang consumer related juga terkait dengan sektor kesehatan Itu dari KB Karma itu juga masih menarik untuk di koleksi Kemudian saham-saham perbankan seperti BNI, Mandiri dan juga BRI juga bisa menjadi pilihan untuk menghadapi IHSG yang cenderung sideways Baik kita coba ulas satu persatu deh Ada ICBP juga yang Anda sebutkan tadi ya Menjadi salah satu rekomendasi saham pilihan hari ini Mengalami penguatan 0,28% di level 8850 Seberapa kuat penguatannya kemudian akan berlangsung seberapa lama dan bagaimana dengan pergerakannya baik secara fundamental maupun teknikal dari ICBP sendiri Oke, kalau untuk ICBP pertama sebenarnya dari sisi kinerja mungkin kita sedikit bahas fundamentalnya ya Dari sisi kinerja dari sepanjang masa pandemi kemarin sebenarnya tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan Oke Sebalikkan dengan tahun 2019 bahkan justru masih ada ruang peningkatan gitu ya Jadi bukan terdampak negatif justru mengalami peningkatan margin Baik Yang kita menjadi sesuatu positif Nah ini kita lihat juga ke tahun 2021 Dengan pendapatan mayoritas masih dari produk Ninsan Ini yang kita lihat kinerja produk Ninsan ini masih jenderal stabil seperti itu Jadi bisa kita bilang cukup kembal pandemi makanya kita masih optimis ke 2021 juga kinerja masih akan bisa meningkat gitu Dimana buat target jangka panjang full year kita masih merekomendasikan baik terkira di 12.450 12.450? Wow Iya Menarik ini kalau kita bisa mengambil posisi beli cicil beli saja misalnya ICBP sampai dengan akhir tahun Dari 8.800an sampai dengan 12.400an begitu ya Cuan yang bisa didapatkan ini luar biasa kalau kita berhasil masuk di ICBP Oke ini salah satu defensive stock juga memang yang menjadi andalan Lanjut ada Indofood juga tadi Anda sebutkan ya Iya Seberapa menarik Indofood? Buat INDF juga sebenarnya sama gitu Dimana mayoritas pendapatan dari produk yang konsumernya dari ICBP-nya Cuman kita lihat ada kataan positif lain dari LSIB dan juga SEMP-nya Jadi terkait dengan bisnis sawitnya seperti itu Dimana kalau kita lihat harga sawit memang cenderung mungkin belakangan agak sedikit turun Cuman sebenarnya jika dibandingkan dengan tahun lalu harganya masih lebih tinggi gitu dibandingkan dengan tahun 2020 Ini yang kita lihat bakal positif buat pertumbuhan dari kinerja agribisnisnya Seperti itu karena terlihat kemarin di kuartal 3 dan kuartal 4 Seiring dengan kenaikan harga CPO pun juga margin dari agribisnis juga sudah cenderung meningkat Dan kita lihat disini akan stabil sepanjang 2021 Karena pertama demand produk komoditas tentunya akan sejalan dengan recovery economy Kedua dari sisi suplainya juga akan masih dapat mengimbangi gitu Sehingga kita lihat harganya akan cenderung stabil sepanjang 2021 di harga yang cukup tinggi Untuk rekomendasi jangka panjangnya sendiri untuk INDF kita masih merekomendasikan baik Varia harganya di Rp8.850 Rp8.850 untuk Indofood itu dia pilihan investasi kembali Kami serahkan juga ini untuk pemirsa IDXN Selanjutnya ada KLBF Kenapa KLBF? Kalau KLBF pertama kita lihat terkait dengan dibukanya opsi vaksin gotong royong Itu yang pertama Jadi KLBF sendiri kan saat ini sedang mengembangkan vaksin untuk COVID-19 yaitu GX19 Ini yang kerjasama dengan Genexin Korea Ini yang kita lihat nantinya ada ruang untuk KLBF mendistribusikan vaksin ini Di program vaksin gotong royong seperti itu Dimana kan seperti dari Pak Erick Woyer juga sudah state bahwa Vaksin gotong royong ini nantinya akan menggunakan vaksin yang berbeda Dibandingkan dengan vaksin pemerintah supaya bisa dibedakan ini programnya gitu Bahwa ini program yang gotong royong ini program pemerintah Jadi ini kita lihat ada ruang distribusi vaksin ini akan menjadi peluang pendapatan baru KLB di tahun 2021 Itu yang pertama Kedua juga KLB baru meluncurkan untuk pengujian tes COVID-19 Seperti yang menggunakan teknologi RV LAM Ini yang kita lihat pertama lebih sederhana Hanya menggunakan sampel air liur Sehingga bisa dilakukan lebih mudah gitu prosedurnya Dibandingkan dengan mungkin swab antigen ataupun juga PCR swab Dan dari tingkat akurasinya pun ini bisa disetarakan atau sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan antigen Ini yang kita lihat akan membuka ruang pendapatan juga Karena tentunya kita tahu memang testing untuk di Indonesia sebenarnya secara rate-nya masih cukup rendah Dibandingkan dengan total populasi dibandingkan di negara lain Jadi kita lihat potensi pendapatan dari pengujian COVID-19 ini juga masih cukup disignifikan Makanya untuk KLB sendiri kita masih rekomendasinya baik dengan target jangka panjangnya di 1850 1850 menarik juga ini dengan posisi sekarang di 1600an ke level 1800 untuk pergerakan dari KLBF Selanjutnya masih dari sektor konsumer juga tadi ada sebutkan Unilever ini Seberapa menarik Unilever dibandingkan mungkin dengan ICBP atau Indofood ini mas? Ya mungkin kalau untuk Unilever tidak semenarik ICBP dan Indofood Cuma pertama yang perlu kita cermati adalah Unilever ini sudah ada diskusi juga dengan pemerintah terkait dengan keterlibatannya untuk distribusi vaksin Jadi kita lihatnya disini ada potensi pendapatan yang cukup menarik untuk Unilever Terus juga kalau kita lihat dari segi produk ini nantinya dengan vaksinasi yang lebih masif Kemudian juga mobil tes masyarakat akan cenderung lebih baik dibandingkan dengan 2020 Ini akan mendorong kinerja dari segmen food and refreshment Dimana produk-produknya ini memang mayatnya dijual di gara-gara retail modern tree Seperti misalkan supermaket-supermaket ataupun di minimarket Dimana memang selama pandemi trafik konsumennya juga cenderung lemah Jadi ini kita lihat recovery dari food and refreshment ini yang juga akan mendorong kinerja Unilever di tahun 2021 Makanya kita masih rekomendasi juga baik bagi Unilever dengan harga di 8500 Sampai dengan 8500 itu dia peluang cuan yang bisa didapatkan untuk Unilever Selanjutnya perbankan ini juga kita tahu Bank Indonesia sudah menahan kembali suku bunga cuan Seven Days Reverse Reporate Sejauh mana ini bisa memberikan kinerja yang semakin membaik atau cenderung staklan untuk sektor perbankan Ya untuk sektor perbankan mungkin yang salah satu yang masih cukup menarik menurut kita adalah BNI BNI dimana memang kalau kita melihat dari sisi valuasi bisa dibilang ini yang paling rendah dibandingkan dengan yang lainnya Cuman kalau dari sisi fundamental ya sebenarnya kita lihat buat dari likuiditas sendiri Dengan bank-bank Himbara yang lain pun seperti Mandiri ataupun BRI dan BTN Dari sisi likuiditasnya pun juga cenderung cukup solid untuk BNI ini gitu Sehingga kita lihat sebenarnya dengan dorongan dari suku bunga rendah Terus juga ruang peningkatan kredit kedepannya ini harusnya akan supportive juga buat ke BNI Dengan valuasi yang lebih murah ini tentunya membuat BNI juga lebih menarik dibandingkan dengan saham perbankan yang lain gitu Sehingga buat rekomendasinya sendiri untuk BNI kita masih merekomendasikan bayi juga dengan tarian harga di Rp7.400 Sampai dengan Rp7.400 Kalau kita bicara mengenai sektor perbankan Anda tetap menjagokan the big four saja atau second linernya pun masih bisa memberikan acuan yang menarik Kalau kita lihat dari sisi fluktuatif dari pergerakan saham-saham perbankan di second linernya Kalau untuk yang second linernya sebenarnya memang banyak didorong oleh sentimen terkait dengan bank digital Dimana nantinya ada ruang bahwa bank-bank kecil ini akan diakusisi oleh bank-bank besar Untuk kemudian ditransformasi menjadi bank digital Cuman untuk sampai dengan saat ini kita lihat sebenarnya dari sisi fundamental sebenarnya lebih rentan Untuk bank-bank second liner ini tergerus jika kondisi ekonominya mengalami kemunduran Jadi sebenarnya kurang begitu solid dari sisi fundamentalnya Makanya kita kurang begitu prefer ya untuk saham-saham second liner Ditambah dengan valuasi di level saat ini sudah jauh lebih mahal dibandingkan bank-bank yang sudah lebih solid Seperti big four Jadi makanya kita lihat disini dari sisi valuasi pun sudah kurang begitu menarik Makanya kita lebih prefer saham-saham big four bank seperti itu Oke tapi untuk investasinya menengah panjang ya rentang waktu paling tidak satu tahun begitu ya full year Dari pergerakan ICBP, KLBF, Unilever, Indofood dan bank BNI begitu mas Baik, berarti kalau dengan level-level current price yang terjadi saat ini begitu di tengah pelemahan indeks pun Kita boleh masuk dong riding saja begitu Atau sebaiknya menunggu pada saat ada pelemahan lebih lanjut kalau menurut Anda ini Ya kalau buat untuk saat ini sebenarnya dengan kondisi USG yang menurut kita juga cenderung sideways Terus juga sebenarnya perkembangan COVID-19 yang juga bisa dibilang lebih membaik gitu ya Dimana PPKM ini walaupun memang semakin meluas cuman memang terbukti cukup efektif gitu Dimana positivity rate yang sebelumnya bisa di atas 20% sekarang udah mungkin turun di kisaran 10-15% Ini yang kita lihat juga memang bakal positif ke depannya Sehingga mungkin ruang penurunan ISG jauh di bawah lagi itu mungkin cenderung minim Jadi mungkin untuk di level saat ini bisa pelan-pelan udah mulai mengkoreksi Itu secara bertahap untuk saham-saham yang tadi di rekomendasikan Itu di akumulasi baik saja begitu ya untuk beberapa saham yang sudah direkomendasikan Dan pilihan investasi juga pemirsa kami kembalikan kepada Anda Dalam menentukan pilihan investasi masing-masing investor maupun traders Baik, Mas Randy Wijaya terima kasih banyak atas waktu kemudian analisis yang sudah diberikan Semoga bermanfaat bagi masyarakat investor maupun traders dalam menyikapi perdagangan hari ini Sukses untuk Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Mas Ya, pemirsa demikian perbincangan kami bersama dengan Randy Wijaya Equity Research Analis dari Panin Sekuritas kami masih akan kembali Dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda Terima kasih telah menonton!